Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 162 katakanlah sesungguhnya solatku, ibadahku termasuk menikah, kurbanku dan seterusnya hidup dan matiku adalah untuk Allah maka tanamkan sebelum ijab kobul berlangsung tanamkan dalam hati saya menikah saya menikahi Mbak Fania karena Allah karena ingin mengikuti sunnah Rasul salallahu alaihi wa sallam salamuna kulluhafisafar saya menikahi Mbak Fania Griselda diajeng para hitam bintri bapak suwarso dengan mas kawin mas antam yang kita ikuti kali ini adalah sunnah Nabi yang berbentuk pernikahan dan disana juga masih ada sunnah-sunnah Nabi SAW yang harusnya kita ikuti yang kita ikuti dari Nabi SAW sebenarnya bukan hanya pernikahannya saja tapi juga yang patut kita ikuti dari Nabi SAW adalah bagaimana Nabi SAW hidup terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!